Kisah Orang Kudus Sobat Katolikana saatnya kita simak Kisah Orang Kudus yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana Penulis Naskah Arief Setiawan Saudara-saudari, hari ini kita akan mengikuti kisah Santo Pedro Armengol dan Santa Verena Pedro Armengol adalah seorang perampok ulung yang di kemudian hari mengalami pertobatan dan masuk biara Dalam penebusannya itu Pedro tanpa kenal lelah berupaya membebaskan para tawanan bahkan menawarkan diri sebagai sandera untuk ditukar dengan 18 anak Kristen yang ditawan di Al-Jazair Karena giat merasau di masyarakat yang tidak semuanya bisa menerima Pedro Armengol akhirnya ditangkap dan dihukum mati Ia digantung dan disiksa hingga para penganiaya menyangka ia sudah mati Namun secara ajaib Pedro terbebas dari maut hingga ajal menjemput setelah bertugas menggembala umat dianggap selesai Sementara itu, Santa Verena adalah seorang perempuan tangguh yang masuk dalam legion Tebais di bawah pimpinan Santa Maurice di Swiss Ketika para anggota legion wafat sebagai martir Verena hidup sebagai seorang pertaba Ia berdoa dan berpuasa dan Tuhan berkenan melakukan banyak muzizat melalui tangannya Perempuan yang pernah bertugas sebagai perawat itu membimbing gadis-gadis dalam bidang rohani dan ilmu kesehatan Verena dengan tulus melayani mereka yang miskin dan sakit Teristimewa yang terjangkit Kusta Pada saat kematiannya, Bunda Maria Teotokos berkenan menampakkan diri guna menghibur dan memberi kekuatan kepada Santa Verena Saudara-saudari Kehendak Allah yang disampaikan kepada kita tidak menyangkut suatu hukum atau teori ilmu pengetahuan Apa yang disampaikan kepada kita dimaksudkan untuk menyentuh hati kita agar manusia hidup dameng saling membina hubungan baik dengan sesama dan yang terpenting memelihara kehidupan Injil adalah kabar gembira sebab dimaksudkan untuk memelihara kehidupan manusia Ketika orang mencari kebenaran sejarah ia melakukan suatu usaha sia-sia Santo Paulus menulis Kasih kaurnia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kekuasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini Hanya orang-orang beriman dan tahu mengasihi dapat memahaminya dan jelaslah bahwa Injil mendorong orang untuk selalu hidup Demikian kisah orang kudus hari ini Kisah orang kudus dapat Anda simak di Radio Katolikana setiap hari pukul 12 waktu Indonesia Barat dan pukul 19 waktu Indonesia Barat Sampai jumpa di kisah orang kudus selanjutnya Terima kasih